Kita kemasalah perkotaan pemirsa di hari kedua Jakarta tanpa 3 in 1. Kemancetan para terjadi di ruas-ruas jalan protokol ibu kota. Pengapusan aturan kendaraan wajib berpenumpang minimal 3 orang yang tidak dibarengi aturan baru penggantinya justru semakin membuat lalu lintas kusut semrawut. Nah seperti apa potret kota Jakarta di hari kedua tanpa jalur 3 in 1? Kita simak liputannya. Beginilah kepadatan yang terjadi di ruas jalan Jenderal Sudirman pada hari kedua dihapuskannya jalur 3 in 1. Mobil pribadi berpenumpang rata-rata kurang dari 3 orang memadati jalan sejak pukul 7 pagi hingga siang ini. Hal serupa tampak di ruas Gatot Subroto. Mobil hanya bisa melaju perlahan 20 hingga 30 km per jam. Sebelum Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menghapus sistem jalur 3 in 1 uji coba Jakarta tanpa jalur 3 in 1 sudah dilakukan 3 periode yaitu pada tanggal 5 sampai 8 April, 11 sampai 13 April, dan 14 April sampai 14 Mei. Hasilnya jumlah kendaraan yang lewat meningkat hingga 2.000 kendaraan per jam. Untuk mengantisipasi masuknya kendaraan ke jalur Transjakarta, Dinas Perhubungan juga telah meninggikan separator jalur busway. Di hari kedua diperlakukannya penghapusan jalur 3 in 1, kebanatan kendaraan justru terjadi di ruas jalan Jenderal Suderman. Namun keadaan ini tidak mengagetkan. Karena sebelumnya pemerintah telah mengakukan uji coba selama lebih dari satu bulan. Dan hasilnya peningkatan kendaraan justru meningkat lebih dari 24 persen. Namun mengapa aturan ini tetap dipaksakan mengingat belum ada solusi yang ditawarkan untuk mengurai kemacetan IRP dan pemberlakuan tak memerganjil-genap hingga saat ini masih menjadi wacana. Salah satu tujuan penghapusan jalur 3 in 1 untuk membersihkan kota Jakarta dari banyaknya joki 3 in 1 yang seringkali mangkal. Juga memaksa warga Jakarta beralih menggunakan sarana transportasi umum. Jauh sebelumnya pemerintah juga telah mewacanakan sejumlah solusi pengganti jalur 3 in 1, ERP atau Electronic Road Pricing atau jalanan berbayar yang sudah direncanakan sejak tahun 2014. Selain itu pemerintah DKI Jakarta juga berencana memperlakukan plat nomor ganjil-genap untuk membatasi kendaraan di jalan. Namun belum satupun aturan itu yang berjalan, jalur 3 in 1 sudah dihapuskan. Saya rasa seperti ganjil-genap itu kurang visible. Karena bisa ada orang menyalahgunakan nomor polisi. Kemudian teman-teman kepolisian juga di lapangan untuk melakukan penegakan hukum itu sangat sulit untuk memantau secara rizik nomor polisi. Tapi mudah-mudahan dengan nanti ERP sudah berjalan, kita kan meregister seluruh nomor kendaraan masuk di server. Besok-besok kita akan memperlakukan yang namanya Electronic Law Enforcement. Mengatasi kemacetan Jakarta memang bukan perkara mudah. Namun masyarakat sudah lelah dan mendesak agar ada solusi konkret agar Jakarta segera terbebas dari macet.